Istri dari Putra Siregar, yaitu Septiyayetri Opani, juga mengunggah foto di Instagram story-nya yang dia repost dari feed Instagram-nya. Nah, feed Instagram ini dia unggah pada tanggal 23 April tahun 2022, di mana foto tersebut menunjukkan dia berfoto bersama dengan ibunya Rico Valentino sambil memegang foto dan berkas mengenai kasus pengeroyokan terhadap Rico Valentino. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skr! Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng-geng, kemarin kita udah sempat ngebahas tentang kronologi meninggalnya Dante. Dan tersangkanya juga sudah terungkap, yaitu pacar dari sang ibu yang bernama Yuda. Dan juga banyak asumsi publik tentang kejadian ini, serta bantahan demi bantahan yang disampaikan oleh kerabat dekat Yuda mengenai kasus ini. Yang mana banyak netizen yang merasa geram dengan Yuda, tapi sementara keluarganya Yuda atau kerabat dekatnya malah tidak percaya dengan hal ini, karena mereka yakin sekali, nggak mungkin Yuda ini melakukan hal sekeji itu kepada Dante. Apalagi sehari-harinya Dante dan Yuda dikenal cukup dekat. Terus juga sebelumnya kita udah ngebahas tentang backgroundnya Yuda ini, yang mana dia ternyata dekat dengan beberapa selebriti tanah air. Sehingga ada kecurigaan nih, apakah Yuda ini merupakan orang penting, atau anak orang penting, atau justru dia ini mempunyai karir yang mentereng. Nah, tapi sejauh ini belum ada hal yang bisa mengungkapkan status tersebut. Hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan kasus ini, geng. Yang mana gue menemukan informasi-informasi baru mengenai sang ibu, yaitu Tamara, dan juga Yuda sebagai si pelaku di dalam kasus ini. Dan juga yang mengejutkan adalah, ternyata di balik kejadian ini, dan Yuda yang sudah menjadi tersangka, ada salah satu public figure di negara kita, yang merasa bersyukur atas penangkapan Yuda ini. Semuanya disebabkan karena kasusnya dia di masa lalu, yaitu kasus tentang Bang Putra Siregar bersama Riko. Riko itu salah satu aktor atau salah satu artis di Indonesia, yang mana pernah terlibat perkelahian dengan Yuda. Nanti juga kita bahas. Bagaimana cerita selengkapnya tentang pembahasan hari ini, langsung aja kita bahas di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Pembisi. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Tamara ini tidak terlibat di dalam tewasnya Dante. Asumsi mengenai Tamara yang dituduh terlibat dengan Yuda ini datang dari berbagai pihak. Ya paling banyak dari netizen. Yang mana para netizen mencurigai dari gerak gerik sang ibu yang terlihat seperti tidak sedih. Kata netizen ya. Kata netizen tuh ya ibunya ini gak sedih. Terus juga ibunya ini terlihat kayak menangis tapi kok mukanya gak sembab. Terus juga beberapa pengakuan dia di awal-awal itu terasa mencurigakan. Nah tapi nih geng. Gue mendapatkan sebuah informasi dari instastory seseorang. Yang kemungkinan dia ini adalah manajer dari Tamara ibunya Dante. Namanya itu adalah Dianita Tiastuti. Ini kalian bisa lihat instagramnya langsung. Kalau kalian penasaran pengen nanya-nanya langsung ke manajernya. Coba aja DM. Ya siapa tau manajernya respon. Nah jadi di screenshot tersebut memperlihatkan adanya chat antara Tamara dengan manajernya ini. Di dalam chat itu terlihat bagaimana Tamara ini sebenarnya sangat peduli dengan apa yang terjadi terhadap Dante. Dia sangat-sangat memperjuangkan kasus ini. Jadi screenshot itu dibagikan oleh si mbak Dian ini di instagram pribadinya. Di foto pertama dijelaskan pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Dia dan Tamara sempat ke Polsek Durensawit. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah di Polsek Durensawit tersebut mereka datang untuk mencari informasi dan melihat CCTV. Nah tetapi menurut pengakuannya CCTV tersebut belum ada sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah lalu pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Dian, Tamara dan juga seorang pengacara yang bernama Sandi Arifin datang ke Polda Metro Jaya. Nah di dalam foto tersebut mbak Dian ini menuliskan kalau Tamara tidak tinggal diam ketika Dante meninggal dunia. Justru pihak mereka lah yang melaporkan terlebih dahulu dan mencabut laporan di Polsek untuk dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Nah sehingga bisa dikatakan proses yang sudah sejauh ini itu salah satunya berkat perjuangan Tamara yang dibantu oleh seorang pengacara yang bernama Sandi. Nah lalu setelah Dante meninggal, ada sebuah program donasi atas nama Dante untuk membantu anak-anak yang ada di Palestina. Nah ini juga sempat menjadi pembicaraan orang-orang nih geng, yang mana para netizen bertanya-tanya kok meninggalnya Dante justru semacam dimanfaatkan untuk ajang mencari donasi. Dan itu banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Nah tapi menurut penjelasan mbak Dian ini, kondisinya nggak seperti itu geng. Justru program donasi tersebut merupakan keinginan terakhir dari Dante yang akhirnya diwujudkan oleh sang ibu dan dibantu oleh mbak Dian ini. Dan mbak Dian inilah yang berinisiatif untuk membuka donasi tersebut, jadi bukan Tamara. Nah ini menurut keterangan si mbak Dian. Dan semua urusan mengenai donasi itu, mbak Dian yang mengatur. Yang mana di saat itu, mbak Dian ini langsung menghubungi seseorang yang bernama Zamilah dari kitabisa.com untuk membantu program donasi itu. Nah jadi disini udah lumayan terang-benerang ya geng, bahwa program donasi itu bukan idenya si ibu, bukan idenya Tamara, tapi melainkan idenya manajer Tamara, yaitu mbak Dian. Lalu beberapa hari ini juga nih geng ya, banyak tersebar foto-foto dan video yang memperlihatkan Tamara yang menangis saat Dante dikavani sampai dengan dimakamkan. Nah di foto dan video tersebut, semua tuduhan netizen gue rasa lumayan terbantah ya. Karena kalian bisa lihat bagaimana dia sedihnya melepaskan anaknya Dante. Di sana kelihatan sikapnya yang menunjukkan dia sangat-sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Dante. Tapi semua ini balik lagi ya geng, ini cuma asumsi gue nih ketika gue melihat foto dan videonya, gue melihat di sana ya ini berbeda sih dari apa yang tersebar di publik selama ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat seolah-olah ibunya tersenyum, terus juga nangisnya tuh wajahnya gak sembab, matanya gak sembab gitu kan. Jadinya ketika melihat ini dan dibandingkan, ya ini bener-bener sikap yang sangat-sangat sedih dan sedang merasa kehilangan banget gitu, kalian bisa cek sendiri. Tapi disini gue tidak mau mematahkan asumsi kalian, kalianlah yang bisa menilai hal tersebut. Kalau menurut kalian tangisan ibunya ini masih kelihatan fake, ya itu menurut penilaian kalian ya geng. Nah lalu, Mbak Dian juga mengupload hal yang sama di Instagram pribadinya dengan menuliskan kalimat, Berusaha kuat menyembunyikan sakitnya, sedihnya, dan lukanya saat ini. Lalu dituliskan lagi, Mereka banyak tidak tahu seberapa kamu berjuang untuk kuat dan terlihat baik-baik saja. Lalu ditambahkan lagi, Allah tahu seberapa kamu berusaha untuk kuat dan hanya Allah yang tahu seberapa kehilangannya kamu. Nah semua isi story tersebut itu dijadikan highlight di Instagramnya Mbak Dian, kalian bisa cek itu masih ada sampai detik ini. Lalu geng, setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan Tamara yang sedang menangis terlihat sedih itu, barulah akhirnya mengundang simpati para netizen yang sebelumnya justru menyerang si ibu ini. Dan sudah mulai banyak netizen-netizen yang berpihak kepada Tamara. Seperti salah satunya, ada netizen yang berkomentar, seperti ini. Mau gimana pun, seorang ibu pasti sedih ketika kehilangan anaknya, apalagi kehilangan untuk selama-lamanya. Jadi para netizen, mohon pengertiannya ya. Nah lalu ada lagi nih yang mengatakan, Kebanyakan cocok logi sama suuzon sih netizen padaan. Udah liat begini, langsung pada kicep, hapus tweet jahatnya ke Tamara kemarin. Lalu ada lagi, aku juga liat pas pemakamannya itu, dia pake mukena gitu kok, gak make up, gak catokan, mata sembab. Gak kayak pas foto yang dia senyum-senyum rame-rame kayak lebaran. Nah kalian bisa cek sendiri ya, dari beberapa komentar tersebut. Sudah ada netizen yang mulai membela Tamara. Nah untuk hal itu, gue kembalikan kepada kalian lagi. Kalian yang bisa menilainya geng, tapi ya kita gak bisa ngejudge orang juga. Lagian, kalau kalian ngejudge terus ngehujat Tamara, ya fungsinya apa gitu ya. Toh Dante juga sudah tenang di alam sana, ya ada baiknya nih, kita panjatkan doa saja buat Dante gitu ya. Nah untuk urusan siapa yang salah, siapa yang benar, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Nanti akhirnya pasti bakal terang-benderang semua permasalahan ini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan si pelaku, yaitu Yuda. Yang mana Yuda ini ternyata sebelumnya pernah terlibat kasus yang besar, yaitu terlibat perkelahian dengan Putra Siregar dan Rico Valentino. Serta kabarnya juga ada Rizky Bilar. Oke, sekarang kita bahas. Karena kasus tewasnya Dante ini semakin menjadi buah bibir, akhirnya background dari Yuda ini menjadi sorotan. Banyak orang yang mulai mencari tahu dan bahkan mulai membongkar siapa dia sebenarnya. Nah ada salah satu tokoh pengusaha Indonesia yang bernama Putra Siregar. Nah beliau ini angkat bicara nih geng, dia ngasih tahu kalau ternyata dia kenal dengan Yuda ini, tapi kenalnya itu dalam posisi yang nggak mengenakan. Kita trackback ke belakang sedikit nih geng. Yang mana dari sebuah artikel berita kompas, ada sebuah kejadian sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Kejadian ini sekitar jam 3 dini hari. Yang mana Putra Siregar dan satu orang temannya yang bernama Rico Valentino. Nah Rico Valentino ini salah satu aktor atau pemain FTV gitu ya di Indonesia. Dia terlibat perkelahian dengan seseorang yang berinisial MNA. Dan kejadian ini terjadi di sebuah kafe yang bernama Cafe Code yang berada di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah pada awalnya, pria yang berinisial MNA tersebut sedang berkumpul dengan teman-temannya di meja nomor 4. Nah tidak lama kemudian, datanglah seorang artis TikTok yang bernama Chandrika Sari Jusman atau yang lebih dikenal dengan Cika. Dia mendatangi seorang perempuan yang bernama Nabila Maharani yang berada satu meja dengan si pria yang berinisial MNA tersebut. Nah di saat itu, Cika ini sempat ngobrol sebentar dengan Nabila sambil berpelukan dan menangis terharu karena ada teman mereka yang bakal pindah ke luar negeri. Nah lalu di lokasi tersebut ada Rico Valentino yang ternyata kenal dengan Cika. Nah lalu kemudian, Rico melihat Cika sedang menangis kayak gitu. Dia langsung datang ke meja tersebut dan langsung menarik tangan Cika. Dan di saat itu disaksikanlah oleh si pria yang berinisial MNA. MNA yang melihat Cika sedang ditarik oleh Rico langsung berusaha untuk menegur Rico. Nah ternyata di saat itu, Rico nggak terima. Akhirnya terjadilah dorong-dorongan dan perkelahian. Nah ini merupakan kronologi yang ada di media ya geng. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penjelasan kronologinya, gue mohon maaf banget kalian bisa luruskan di kolom komentar. Oke kita lanjutkan. Di lokasi yang sama atau di Cafe Code tersebut, ternyata ada Putra Siregar juga. Dan kebetulan Putra Siregar disana bersama Rico. Nah mereka sedang menghadiri acara ulang tahun. Lalu Putra Siregar yang melihat Rico sedang ribut dengan MNA, nah langsung menghampiri mereka. Akhirnya terjadilah perkelahian disana. Yang ternyata jumlah dari teman-teman MNA itu jauh lebih banyak daripada Rico dan Putra Siregar. Dan akhirnya keributan tersebut berubah menjadi pengeroyokan. Dan keributan itu baru berhasil berhenti setelah dilerai oleh pihak Cafe. Muda bernama Nur Alamcah yang mengalami dugaan penganiayaan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Nah atas kejadian tersebut, masing-masing dari mereka mengalami luka-luka. Yang mana si MNA itu mengalami luka di bagian bibir kanan, sementara kondisi Rico juga cukup parah sampai mengalami luka di bagian wajah dan juga bola matanya. Rico mengaku kalau dia dikeroyok oleh beberapa orang yang membuatnya menjadi babak belur. Dan menurut salah satu berita di suara.com, Rico ini sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yaitu di Polres Jakarta Selatan dan langsung melakukan visum. Tapi entah bagaimana ceritanya, justru akhirnya Putra Siregar dan Rico Valentino lah yang dipenjara. Dan mereka harus menjalani hukuman penjara selama 6 bulan karena kasus penganiayaan terhadap si MNA. Nah padahal menurut pengakuan Putra Siregar, dia hanya berusaha untuk melerai perkelahian tersebut karena dia melihat Rico itu dikeroyok oleh teman-teman MNA. Jadi bisa dikatakan yang jadi korban itu justru Rico dan Putra Siregar kalau menurut pengakuan Putra Siregar. Dan kabarnya yang dipenjara hanyalah pihak Rico, sementara pihak dari MNA itu tidak dipenjara. Nah dan kasus ini sempat heboh di saat itu. Dan Putra Siregar juga sempat mendekam di penjara sampai akhirnya dia keluar, lalu permasalahan ini mulai redam dan mulai dilupakan. Nah tapi baru-baru ini, tiba-tiba setelah adanya kasus Dante dan pelakunya adalah Yuda, Putra Siregar secara mengagetkan memosting sebuah foto di Instagram story-nya. Di dalam foto tersebut terlihat ada beberapa orang yang wajahnya disensor oleh Putra Siregar, namun ada satu orang yang wajahnya terlihat jelas dan diberi lingkaran merah oleh Putra Siregar. Yang mana orang di dalam foto tersebut merupakan Yuda Arfandi, si pelaku dalam kasus Dante ini. Nah di foto tersebut, Putra Siregar menuliskan, Salah deng 2 Maret 2022. Jadi ini salah satu yang paling beringas ngeroyok. Temen gue udah amanin ke dalam mobil, dia pun masih ngejar ke mobil. Padahal temen gue udah penuh cairan merah. Apakah dia dihukum waktu itu? Ya enggak lah, secara nganu. Nah begitulah kurang lebih sindiran dari Putra Siregar terhadap Yuda dengan mengatakan, cuma heran aja kenapa beraninya selalu keroyokan dan sama anak bayi. Jadi supaya enggak lolos dari jadatan hukum, mari kita kawal. Hashtag justice for Dante. Nah jujur ya geng, gue sebenarnya agak bingung dan sedikit penasaran juga gitu. Apa sih yang dimaksud oleh Putra Siregar tentang postingan tersebut? Dan kenapa Yuda ini justru terbebas dari jadatan hukum sementara Putra Siregar dan Rico itu justru di penjara? Lalu ada tambahan kata nganu yang ditulis oleh Putra Siregar yang mana itu mengindikasikan berarti ada sesuatu gitu. Yang kemungkinan besar ya Putra Siregar mengetahui background dari Yuda ini geng. Di video sebelumnya, gue juga udah sempat mention kan ke kalian kalau dari yang gue lihat, Yuda ini pergaulannya atau networkingnya juga serem-serem gitu ya. Ada Raffi Ahmad dan juga beberapa selebriti lainnya. Dan juga gue sempat bertanya apakah dia ini anak seseorang atau seseorang yang penting atau justru dia ya punya something lah gitu ya. Dan ditambah dengan pernyataan dari Putra Siregar ini membuat gue semakin bertanya-tanya, siapakah Yuda sebenarnya? Ada siapa di belakangnya gitu? Nah lalu geng, istri dari Putra Siregar yaitu Septia Yaitri Opani juga mengunggah foto di Instagram story-nya yang dia repost dari feed Instagram-nya. Nah feed Instagram ini dia onggah pada tanggal 23 April tahun 2022 di mana foto tersebut menunjukkan dia berfoto bersama dengan ibunya Rico Valentino sambil memegang foto dan berkas mengenai kasus pengeroyokan terhadap Rico Valentino. Di dalam story tersebut, Septia ini menuliskan yang pukulin yang dipenjara, sekarang yang mukulin jadi tersangka eksekusi anak hashtag justice for Dante. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh teman dekat dari Putra Siregar, Septia, dan juga Rico Valentino yaitu Jess Amalia. Dia juga mengunggah di instastory-nya hal yang sama dengan Septia. Jess menuliskan kurang lebih kayak gini, masih ingat kasus ini kan? Ini pelaku yang sama, sama kayak kasus seorang anak kecil yang bernama Dante. Yuk, hukum Indonesia tajam ke atas beraninya sama anak kecil atau nggak keroyokan. Pengecut loh, berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab. Lalu geng, tiba-tiba muncul lagi nih geng. Muncul lagi pernyataan dari pihak lain. Kalau tadi tentang pengeroyokan terhadap Putra Siregar dan juga Rico Valentino, nah kali ini justru datang dari Rizky Bilar yang mengaku dia juga pernah mengalami pengeroyokan. Hal ini terungkap dari screenshot DM Instagram antara Septi, istrinya Putra Siregar, dengan Rizky Bilar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Pada awalnya, Rizky Bilar ini membalas story Instagram Septi dengan menuliskan dia juga yang dulu pernah keroyok aku bersama belasan temannya, Kak. Ucap Rizky Bilar nih. Dan di saat itu, Rizky Bilar juga mengirimkan foto wajahnya dia yang babak belur. Dan dia memberikan keterangan akumulasi dari apa yang dia lakukan itu, katanya. Nah, berarti dengan demikian, kalau menurut Rizky Bilar, terus juga Putra Siregar, dan juga Rico Valentino, artinya Yuda ini sebelum kasus ini ada, dia sudah pernah melakukan tindakan kriminal. Hanya saja belum ketahuan atau belum mendapatkan ganjarannya gitu ya. Jadinya di sini gue semakin penasaran gitu. Ini orang berarti punya power yang sangat besar. Siapa ya dia ya? Gila banget gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Atau mungkin kita tunggu aja ya. Beberapa hari ke depan mungkin akan terungkap. Dia siapa? Lalu, beberapa footage yang memperlihatkan kedekatan Yuda dengan Raffi Ahmad, itu juga ternyata membuat banyak publik penasaran, dan akhirnya Raffi Ahmad sendiri memberikan klarifikasi nih geng, soal hubungannya dengan Yuda. Raffi Ahmad mengatakan, kalau dia memang mengenal Yuda, dan ternyata Yuda ini hanya teman motorannya Raffi Ahmad. Dia tidak ada hubungan bisnis apapun dengan Yuda, dan Raffi Ahmad sendiri mengaku kaget dengan pemberitaan mengenai Yuda yang menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Dante. Dan Raffi Ahmad meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan mengenai kasus tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan update terkini tentang proses hukum terhadap kasus Dante. Kalau kemarin nih geng ya, kita udah sempat menceritakan tentang kronologi sementara atau kronologi awal tentang bagaimana kasus ini. Nah, untuk saat ini sudah ada kronologi yang lebih jelas. Karena di kronologi sebelumnya, namanya Yuda itu belum disebutkan, gara-gara Tamara terus-menerus menyebutkan orang dewasa. Jadi Dante itu ditemani oleh orang dewasa. Dan dia tidak menyebutkan kalau Dante itu bersama Yuda. Jadi kronologi ini adalah kronologi setelah Yuda tertangkap. Jadi menurut keterangan di Reskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Polwira Satya Triputra, kasus kematian dari Dante ini berawal dari Tamara yang sempat mengantarkan Dante ke rumah Yuda yang berada di kawasan Pondok Lapa, Jakarta Timur. Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, sekitar jam 11.30 siang. Nah, ini benar-benar berbeda dengan kronologi yang sebelumnya nih, geng ya. Yang mana di dalam kronologi ini dikatakan, Tamara mengantar Dante ke rumah Yuda agar Dante bertemu dengan anaknya Yuda yang berinisial MMA. Tamara dan Dante tiba di rumah Yuda itu jam 3 sore. Dan Tamara meninggalkan Dante untuk bermain bersama MMA. Lalu beberapa saat kemudian, barulah Yuda mengajak Dante dan MMA untuk berenang di kolam renang daerah Durensawit, Jakarta Timur. Lalu singkat cerita, sesampainya Yuda, Dante, dan juga MMA di kolam renang, sebelum mereka nyebur, Yuda sempat mengajak mereka untuk pemanasan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, barulah mereka nyebur masuk ke dalam kolam renang dewasa yang kedalamannya mencapai 1,3 meter. Lalu Yuda sempat meminta Dante dan juga MMA untuk menyelam sementara kedua tangan mereka memegang pinggiran kolam renang. Hal ini sebagai bentuk pemanasan katanya. Dan pemanasan tersebut dilakukan oleh mereka selama 15-20 menit. Nah setelah itu, Yuda mengajak Dante dan anaknya untuk pindah ke kolam anak. Selama di kolam renang anak, mereka sempat berenang selama 30 menit, geng. Dan di sana, Yuda ternyata menenggelamkan Dante sebanyak 2 kali dengan durasi sekitar 7-8 detik. Entah untuk apa tujuannya, apakah niatnya dia mau ngelatih Dante atau memang ada niat lain gitu ya. 7-8 detik, ya nggak lama-lama banget. Tapi lumayan lah ya buat anak kecil. Nah lalu setelah itu, Yuda mengajak Dante dan MMA untuk pindah ke area kolam dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Nah ini berbeda dengan kolam renang dewasa yang sebelumnya. Dan di kolam inilah, Yuda menenggelamkan kepala Dante lebih banyak daripada sebelumnya. Yaitu sekitar 12 kali dengan durasi yang bervariasi. Dan sebelumnya, Yuda juga sempat menengok kanan-kiri memastikan kondisi aman dan tidak ada orang di sekitar. Nah, jadi kalau di total nih, keseluruhannya dari 12 kali dia menenggelamkan kepala Dante itu dikalkulasikan menjadi 3 menitan. Yang pertama ditenggelamkan selama 14 detik, kemudian 24 detik, lalu kemudian 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, dan 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik. Wah, udah gila sih. Justru yang terakhir itu yang paling lama. 54 detik itu kan hampir 1 menit ya. Siapa yang kuat? Apalagi itu part terakhirnya gitu. Di awal-awal aja dia udah capek. Yang terakhir justru lebih lama. Itu bener-bener gila banget sih. Yuda menenggelamkan Dante itu dengan cara memegang pinggangnya Dante menggunakan kedua tangannya. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, tujuan Yuda untuk menenggelamkan Dante dengan durasi yang berbeda-beda ini diduga untuk mengecoh pengawasan dari penjaga kolam yang sedang bertugas di saat itu. Jadi seolah-olah terlihat kayak Dante ini biasa-biasa aja. Padahal sedang ditenggelamkan secara bertahap. Dan Dante di saat itu sudah berusaha untuk berenang ke tepian kolam, tetapi Yuda tetap menahan Dante sehingga Dante tidak berhasil mencapai tepi kolam dan kelelahan. Lalu setelah itu, dia melihat Dante ini udah lemas, barulah Yuda mengangkat Dante dan meletakkan Dante di tepi kolam. Di saat itu kondisi Dante sudah sangat lemas dan mulai tidak sadarkan diri. Dan entah bagaimana ceritanya, di saat itu yang jelas, orang-orang yang ada di sana mulai khawatir melihat kondisi Dante yang diletakkan oleh Yuda di pinggir kolam. Di saat itu beberapa saksi mengatakan kalau Dante sudah tidak bernafas. Beberapa orang di sana itu memberikan pertolongan pertama terhadap Dante dan terlihat dari mulut serta hidung Dante itu sudah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang kemungkinan besar dia muntah serta sudah berbusa. Dan ini benar-benar berbeda dengan pernyataan di koronologi sebelumnya yang dikatakan oleh Tamara kalau Dante meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Yang mana menurut saksi di sana Dante meninggal di kolam renang. Nah lalu Yuda yang diintrogasi mengenai apa yang dia lakukan ini mengaku kalau dia hanya sedang melatih pernafasan untuk Dante dan dia bilang dia nggak bermaksud untuk menghabisi nyawa Dante. Tapi hal ini tetap aja tidak bisa dibenarkan ya geng. Karena melatih seseorang untuk sesuatu yang beresiko ya nggak bisa sembarangan. Dibutuhkan ahli yang profesional. Ya kalau nggak begini jadinya. Fatal dan menghilangkan nyawa orang lain. Lalu berdasarkan hasil dari pemeriksaan kepolisian Yuda ini juga ternyata bukan seorang pelatih renang dan tidak memiliki sertifikat. Nah memang kebetulan aja Yuda ini bisa berenang ya selayaknya orang dewasa yang bisa berenang dan dia mencoba untuk melatih Dante serta anaknya. Nah tapi bukan kapasitas dia untuk melatih Dante di bagian latihan pernafasan. Karena ya itu bukan bagiannya dia dia nggak ada ilmunya di sana. Nggak cuma sekedar nenggelamin kepala anak orang beberapa kali terus itu dianggap sebagai latihan pernafasan. Kan nggak gitu. Lalu pihak kepolisian juga menemukan fakta lainnya kalau ternyata Tamara bersama dengan Yuda pernah melakukan survei ke kolam renang tempat Dante meninggal sekitar seminggu sebelumnya. Nah berarti timbul pertanyaan baru nih. Kok Tamara sempat mensurvei tempat tersebut seminggu sebelumnya? Berarti acara renang ini sudah direncanakan dong. Nah ini jadinya menimbulkan pertanyaan lain nih. Menimbulkan pertanyaan liar dari orang-orang. Mensurvei kolam renang satu minggu sebelumnya itu supaya apa? Ya kayak kita-kita aja misalkan mau survei kolam renang sesimpel ngelihat Google atau nanya ke temen kayaknya cukup ya. Tapi ini mereka berdua datang langsung untuk mensurvei kolam renang tersebut kayak ngecek lokasi dan entah apa tujuannya. Tapi menurut keterangan dari Tamara hal ini tidak dia bantah. Dia sih bilang kalau dia mensurvei kolam renang tersebut untuk langsung ngecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Nah jadi ya ibaratnya dia peduli dengan anaknya dia mau cek dulu nih kotor atau enggak aman atau enggak gitu ya. Dan setelah survei tersebut barulah Yuda yang membawa Dante bersama MMA untuk berenang di kolam tersebut dan baru diketahui juga kalau Dante ternyata baru pertama kali berlatih berenang di kolam tersebut. Jadi dia belum sering kesana. Nah makanya nih ini timbul pertanyaan kronologi yang awal yang di episode sebelumnya yang gue ceritakan itu kan kronologi yang ada di media publik dan katanya sih itu menurut keterangan dari ibunya Tamara dan kita juga bisa lihat ya ibunya bicara langsung dia bilang dia menetip anaknya berenang bersama orang dewasa katanya. Terus disana juga ada teman-temannya. Nah yang jadi pertanyaannya kenapa gak dari awal disebutkan siapa orang dewasa yang dimaksud dan juga kemarin di kronologinya dikatakan kalau Dante ini sudah sering berenang disana tapi kenyataannya fakta mengatakan nih setelah Yudha ditangkap Dante baru satu kali berenang disana. Nah kita bakal ikuti lagi nih geng perkembangan kasus ini selanjutnya gimana? Apakah benar ibunya ini terlibat atau enggak? Oke sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keterangan yang diberikan oleh ayah Engger Dimas alias kakek dari Dante. Nah ayah Engger Dimas ini bernama Agus Rianto. Dia mengungkapkan kedekatannya dengan cucunya tersebut. Dia mengatakan kalau dia dengan Dante itu sangat dekat dan Dante merupakan cucu kesayangannya. Dan bahkan di pertemuan terakhirnya dengan Dante Dante ini masih membuat keluarga terutama neneknya merasa sangat senang dengan kehadirannya. Dan keluarga mereka benar-benar merasakan kehilangan yang amat sangat mendalam semenjak Dante meninggal. Lalu geng di dalam keterangan Pak Agus ini sama seperti keterangannya Engger Dimas kemarin yang mana juga mengatakan kalau Dante itu sebenarnya gak suka berenang. Ini statement dari mana dan siapa yang mengatakan kalau Dante suka berenang? Ya kalau netizen bilang sih ibunya yang memberi keterangan tersebut. Dan juga Dante berkali-kali mengatakan dia tidak suka berenang kepada kakeknya ini yaitu Pak Agus dan juga kepada omnya yaitu adik dari Engger Dimas. Pak Agus juga bercerita kalau suatu hari dia pernah menawarkan Dante untuk belajar berenang tapi Dante justru menolaknya dengan mengatakan kalau dia tidak suka berenang. Ya gak masuk akal lah saya juga hobi berenang tapi dalam hal kayak gitu gak mungkin lah anak seumur gitu apalagi kalau ketemu saya kan bilangnya gak suka berenang aku gak suka berenang ayah aku gak suka berenang dan itu berulang kali tantenya pun juga ngomong adiknya Angger bilang Unti aku gak suka berenang itu selalu saya kadang-kadang saya kadang-kadang bilang kamu mau gak ini belajar gak mau gak mau itu Nah ini aneh banget geng menurut gue kenapa bisa keterangan dari kedua belah pihak itu berbeda dari pihak Angger beda dari pihak ibunya yaitu Tamara berbeda jadi dalam kasus ini masih banyak tanda tanya yang belum terungkap kita akan ikuti terus kasus ini sampai selesai nantinya dan kita lihat fakta-fakta selanjutnya sampai ketemu geng di episode selanjutnya kalau kalian setuju kita bahas lagi kelanjutan tentang kasus ini silahkan tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati